Halo semua, jumpa lagi dengan saya di Pit Channel. Kali ini saya akan membuat lontong cap gome dengan rice cooker. Bahannya, 1 gelas beras coklat. Beras coklat ini sudah dicuci ya, 1 gelas. Kemudian, air 3 gelas. Cara buatnya, siapkan rice cooker. Untuk wanginya, bisa tambahkan daun pandan. Masukkan beras coklat yang sudah dicuci. Takarannya, berasnya 1, banding 3 ya. Berasnya 1, airnya 3. Kemudian, air 3. Siapkan rice cooker. Masukkan ke dalam rice cooker dan kita masak. Masak seperti biasa. Seperti biasa memasak nasi. Kemudian, biarkan buih-buihnya keluar seperti ini. Biar masak saja. Nanti akan keluar banyak buihnya. Banyak airnya akan keluar, moncrat-moncrat. Biarkan sampai dia cetek dan warm. Kemudian, matikan. Seperti ini, dia sudah turun. Lalu, kemudian, kita buka. Dan, kita keluarkan. Panas sekali, masih panas. Jadi, panas-panas. Lalu, kita becek-becek ya. Kita haluskan. Nasinya ini. Sebelumnya, keluarkan pandannya dulu ya. Kemudian, tambahkan. Untuk rasa, boleh tambahkan garam. Sesuai selera. Tambahkan sedikit garam. Kemudian, tekan-tekan. Aduk-aduk sampai nasinya hancur ya. Benyek semuanya. Di sini, perlu tenaga ekstra. Buat halusinnya. Sampai halus. Sampai halus banget. Ini sudah mulai agak tidak panas lagi. Bisa kita. Tidak usah pakai kainnya lagi. Kemudian, haluskan sampai halus. Terus. Setelah dirasa cukup halus. Siapkan cetakan. Cetakan yang sudah dilapis. Supaya tidak lengket. Lapis kertas anti-lengket. Kemudian, cetak dan padatkan di wadah. Setakan dan dipadatkan ya. Supaya nanti hasilnya lontongnya padat. Setelah rapi dan padat. Bisa simpan di kulkas. Biarkan dingin. Bisa simpan di kulkas ya. Biarkan dingin dulu. Lalu untuk lebih kerasnya, simpan aja di kulkas. Bisa sampai besoknya. Baru dipakai. Atau tunggu sampai dia mengeras ya. Kalau saya bikinnya dari malam. Jadi, paginya sudah bisa dipakai. Setelah mengeras, bisa dipotong. Setelah disimpan semalaman di kulkas. Dan ini bisa dibuka. Eh, dipotong-potong untuk disajikan ya. Setelah mengeras, bisa dipakai. Halu. Tepat. Tepat. selamat menikmati 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 potongan tahu masukkan susunya masuk terakhir sudah matang semua baru masuk susu jadi masak sampai mendidih aja sebentar angkat supaya gak terlalu rusak masukkan susunya masak sampai matang lalu masukkan susu medenya selamat menikmati 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 dan vacan jamur ini saya gak pakai penyodap rasa sama sekali jadi saya hanya pakai garam aja buat kamu yang ingin gurih atau ada rasa bisa tambahkan juga molasses ya manis tes rasa kemudian matikan api sisikan kita akan membuat perkedel dari 4 buah kentang potong dua kupas kukus sampai matang seperti ini lalu hancurkan Pake garpu, tekan-tekan pake garpu Kemudian Bumbui Sesuai dengan selera Bisa menambahkan bawang putih Garam dan Bahan lainnya Disini saya hanya menggunakan garam aja Dan supaya lebih melengket Saya tambahkan Bubuk ot Sekitar 3 sendok makan Boleh lebih Sesuaikan dengan selera 3 sendok makan Saya pake Kemudian aduk rata Dan bulat-bulatkan bentuk Lalu saya panggang di atas teflon Yang dialasin daun Bersambung di atas teflon yang seperti ini dibolak-balik sampai matang tidak harus pakai daun juga teman-teman bisa langsung panggang di atas teflon tapi untuk supaya lebih sehat saya tidak supaya lebih sehat jadi saya alaskan daun saja panggang sampai matang dan siap disajikan bersama dengan lontongnya demikian resep lontong sayur cap kome versi diet sehat semoga bermanfaat kalau kamu suka videonya silakan kamu bisa di like dan kamu share ke banyak orang terima kasih sudah menonton sampai berjumpa lagi tetap lontuk selalu menjaga kesehatan makan sebelum lebih sehat dan hidup lebih sehat sampai berjumpa lagi di video-video lain selanjutnya sampai jumpa lagi di video-video lain selanjutnya